Janganlah wahai murid engkau berkumpul Dengan seseorang Dengan syekh yang lainnya Jadi janganlah engkau berkumpul Dengan salah satu syekh Atau guru yang lainnya Selain gurunya Yang menunjukkan Pembimbing ibadah Ila an iznihi Kecuali diizinkan oleh Syekh mursidnya Jadi Tidak boleh berkumpul dengan Ulama yang lain Kecuali diizinkan oleh siapa? Oleh syekh mursidnya Fa in azina laka Maka apabila Mursid itu mengizinkan kepadamu Fahfalduqol baka Jaga hatimu Maksudnya apa? Mursid itu harus satu Mursid itu harus satu Diakini Maksud jaga hati Jaga keyakinan Kepada mursidmu Tidak boleh Mendua Mentiga Mursid Beda dengan Tadi Ulama Zohir Mengajarkan fikih Mengajarkan hadis Silahkan kita belajar Di tarikat idrisya Ada Perguruan tinggi Ada pondok pesantren Yang mengajar pikih Yang mengajar hadis Yang mengajar Quran Mengajar ilmu-ilmu yang lain Silahkan ambil ilmunya Yang dimaksud Fahfal kol baka Jaga hatimu Bahwa mursid itu harus satu Tidak boleh Menduakan Mursid Apalagi Mentigakan Mursid Sebab Mursid adalah Tangga Menuju kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa ilam ya'zanlak Apabila Mursid itu Tidak mengizinkanmu Untuk berkumpul Dengan Ulama yang lain Dengan guru yang lain Tidak mengizinkan Pak lam ketahuilah Annahu Sesungguhnya Kod atharo Memberikan dampak Maslahataka Kemaslahatanmu Jadi guru yang tahu Memberikan kemaslahatan Kalau gurunya Melarang Maka Patuhilah Fala tatahimahu Ketika mursid itu Melarang Bergaul Dengan guru yang lain Jangan Berburuk sangka Kepada mursid Watazuna Dan menyangkabihi Alhasada Hasad Kok guru ngelarang Tidak boleh Berkumpul dengan Sheikh yang lain Dengan ulama yang lain Dengan guru yang lain Berarti guru hasad Walghirah Atau gurunya cemburu Maka Hindarilah Menuding kepada gurunya Memiliki penyakit hasad Dan ghirah Ghirah itu apa? Cembu Cemburu Maazallah Berlindung kepada Allah Ayasduro Keluar An ahlilah Dari ahli Allah Wa khosotihi Dan orang yang khusus Di mata Allah Mithludalik Dari tuduhan itu Jadi Ini seandainya Mursid Tidak mengizinkan Kepada muridnya Untuk bergaul Dengan ulama yang lain Jangan Buruk sangka Kepada mursid itu Jangan Berperasangka Gurunya Punya penyakit hasad Atau gurunya Punya penyakit Ghirah Ghirah itu apa? Cemburu Kepada Guru yang lain Kepada jauhilah Nah ini Jaman sekalian Ini dalam rangka Berguru Bermursid Yang terbingbing Dengan Adab-adabannya Maka dijelaskan Dalam kitab ini Kalau guru-guru Pengajar ilmu yang Zohir Bapak mempersilahkan Pelajari Ilmu pikih Ilmu bahasa Bahasa Arab Ilmu tafsir Ilmu hadis Silahkan pelajari Bahkan Kader-kader Ada yang dikuliahkan Di Mana? Di Mesir Di sana Silahkan Tuntut ilmu Ilmu Zohir itu Tapi Mursid Sebagai pemimpin rohani Satu Harus Dijadikan Tidak boleh Ada dua Mursid Di dalam Diri seorang Murid Itu adalah Ketetapan Para ulama Seperti itu Selamat menikmati